Bulan Suci Ramadhan dapat menjadi tonggak penguatan ekonomi dampak pandemi COVID-19. JTV Madiun pun turut andil dengan menggandeng pelaku UMKM. Kegiatan bertajuk Lapak Ramadhan 2022 dibuka oleh Wali Kota Madiun. Pemulihan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi, JTV Madiun menggelar kegiatan Lapak Ramadhan 2022. Bertempat di Ngerowo-Bening Edu Park, Kota Madiun, Lapak Ramadhan ini diikuti sekitar 28 UMKM. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Madiun Maidi turut mengapresiasi terselenggaranya Lapak Ramadhan 2022. UMKM harus memiliki wadah agar dapat bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, di bulan Suci Ramadhan ini bisa menjadi pelecut semangat UMKM untuk terus bangkit. Ya luar biasa lah, jadi UMKM, kampus, semuanya berdua terhadap romadhan. Jadi semua kegiatan romadhan ini semuanya tampaknya bersikir ya. Jadi apa yang dimiliki, semuanya dikeluarkan untuk menyambut dengan keju romadhan. Kalau kondisi seperti ini masyarakat, ya sudah dimanfaatkan. Ada banyak informasi, ada banyak hidup-hidup yang ada. Ini masyarakat lebih kenal dan masyarakat bisa menikmati khususnya untuk kesayangan. Jadi artinya bahwa ini mengapresiasi? Ya, apresiasi sekali. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu hasil keterampilan dari masyarakat. Lapak Ramadan 2022 ini berlangsung mulai 18 hingga 24 April mendatang. Beragam kuliner maupun pernek-pernek Ramadan dapat dicumpai di sini. Masyarakat dapat mengunjungi lapak Ramadan ini sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tim Liputan, JTV, Madiun